Ibu sabar, ibu sabar, ikraskan, ikraskan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi Ya kali ini gue lagi mau ngomongin sesuatu yang lagi viral di media sosial sekarang Itu adalah tentang, jadi ceritanya ada bayi yang meninggal karena cowokan charger handphone Menurut teman-teman ya, 5V DC apakah itu bisa membunuh atau tidak Dan ternyata faktanya, coba kita lihat Jadi, coba kita lihat faktanya seperti apa Gue coba searching apakah itu berita hoax atau bukan Ini search kayaknya bayi meninggal setrum hoax Dan ternyata ada salah satu media yang mengutip bayi Ini faktanya adalah, ini dari Makassar ya Ibu menangis citris di puskesmas, jati barang, brebes Jawa Tengah Anaknya kesetrum charger handphone di rumahnya sampai anaknya meninggal Logis gak sih dari situ? Oke, videonya viral banget semua di WA, di share Dan penerusulannya adalah Setelah ditelusuri, kabar yang menyebutkan seorang bayi meninggal tersengat listrik adalah benar Benar, namun kejadian bukan di Brebes, namun di Indramayu Tapi, nah ini bayi tersebut namanya Arvan, berumur 10 bulan Arvan meninggal sekitar Rabu jam 9 November 2019 Oh, salah ya Kayaknya bukan November deh, Oktober mungkin ya Dilansir di detik, penyebab kematian bayi tersebut bukan tersengat listrik dari kabel charger Telepon seluler, melainkan pembuat roti Yang terkelupas Kapolres Indramayu, AKBPM Joris Maulana Mengutarkan rumah kontrakan orang tua korban dijadikan tempat produksi roti Jadi tempat kontrakannya itu dijadikan produksi roti Disitu ada mungkin seperti oven Apa ya Oven mungkin ya Dan itu gede banget kan Wattnya Jadi, lagi open, lagi nyala Terus harusnya jalan Itu gede Sekitar 400 Watt ya Nah, ok Namun, saat mengetahui kondisi anaknya Kedua korban langsung meluang anaknya ke puskes mesjati barang Namun, saat di puskes mes, nyawanya telah diada Itu jadi yang video-video viral itu dari saat di puskes mesnya sebenarnya Saat melakukan pertolongan di puskes mes, korban sudah meninggal Jadi, apa yang bisa kita ambilkan dari video tersebut Yang pertama itu adalah Sebenarnya, pada sejatinya Yang namanya arus DC itu Tidak berbahaya Tapi memang ketika misalnya dipegang Ketuk plus dan negatif Itu memang bahaya Contohnya, kayak zaman dulu Untuk menghukum Ada yang 22V ditaruh di kepala gitu Nah, itu memang Ya, agak nyetrum sih Tapi tidak mematikan Karena apa? Karena dia DC Nah, beda dengan AC Kalau AC itu dia Fasanya kita pegang Kita nyetrum bener Dan itu agak nempel Apalagi di 22V aja kita nempel Apalagi lebih gitu Nah, bahaya enggak kalau misalnya charger handphone kita Bertebaran di mana-mana Terus jawaban saya Tidak bahaya Yang berbahaya itu adalah Colokan listriknya sendiri Nah, gimana caranya? Coba teman-teman Klik Cek di online shop Ini contoh Contoh gue itu di Bukalapak Ada Kayaknya pengaman colokan Di situ bakal keluar banyak Dari mulai harga 2.500 Itu untuk Menutup stop kontak teman-teman Terutama yang Teman-teman yang Punya Stop kontak di Ketinggian 50 cm Soalnya setahu Standar rumah Biasanya ada yang Di bagian bawah Dan ada Ada yang 50 meter Ada yang 1,50 meter Ada yang 2,5 meter Nah, terutama yang Untuk yang 50 cm Itu emang Berbahaya bagi balita Kalau di Sebaiknya memang Dari fabrikasinya Sudah ada yang Anti Anti colok Jadi ada pengamannya Gitu lah Modelnya Nah Tapi kalau pun belum ada Teman-teman bisa tambahkan sendiri Menggunakan Ini Pengaman colokan ini Harganya Maha-maha 2.500 Nah, itu Biar Misalnya Ada Itu pun Kalau misalnya Bayi teman-teman Bawa besi Terus Dia colok-colok Ke colokan Itu baru bahaya Tapi ketika Misalnya Dia colok-colokin Apa namanya Plastik Itu Enggak ada Efeknya Sama sekali Jadi Menurut saya Harusnya kita cerna Terlebih dahulu Kalau misalnya Berita-berita Yang Sampai ke kita Jadi jangan Jadi Judgment Oh colokan handphone Ini bahaya Gitu kan Itu bisa Bisa Gimana-gimana Untuk anak kita Sebenarnya Saya punya anak Usia 6 bulan Jadi Dia pernah Makanin Kayak Colokan Charger Charger Handphone Kalau saya Maka Mcdodo Jadi itu nyala Kenapa nyala? Karena kalau misalnya Dia gak ngecas Mesti warnanya hijau Dan Dan anak saya Namanya anak-anak Ini nyala hijau Terus Dijilat-jilatin itu Dan Itu gak nyetrum Karena emang Coba teman-teman sendiri Cobain Itu gak nyetrum Gitu Dan itu Karena itu Sudah ada pengamannya Justru yang bahaya Itu ketika Misalnya Dari situ Basah Langsung ke handphone kita Nah Handphone kita lembab Nah Handphone kita yang rusak Gitu Jadi Dari situ Saya ambil action Diambil Saya kasih tisu Baru Saya pakai Kembali Gitu Oke Jadi solusi dari saya itu Pertama Awasi Anak teman-teman Pastikan jangan ada kabel Yang terkelupas Seperti Videonya gitu Jadi Beritanya Maksud saya Jangan sampai ada kabel Terkelupas Dan yang kedua Kalaupun ada Colokan yang Di Bagian bawah Teman-teman bisa Menggunakan Pengaman colokan Yang harganya Cuman 2500 Saja Oke Begitu aja Dari gue Bagi teman-teman Yang belum Tahu channel ini Teman-teman bisa Klik Subscribe Di kanan bawah Mana Kanan bawah Sini Sini Apa Sini Oke Dan Tolong Kalau misalnya Yang bermanfaat Like Dan Comment Dan Akhir kata dari gue Keep learn And be better Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Terima kasih